Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ika Ardiyanti, dosen Keperawatan Anak Srikas Isada Bojonegoro Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus hemofilia pada anak Tujuan dari pembelajaran ini, agar mahasiswa mampu menjelaskan patuh fisiologi penyakit hemofilia Menjelaskan konsep penyakit hemofilia Menjelaskan dampak penyakit terhadap kebutuhan dasar manusia Serta menyusun asyawan keperawatan pada anak dengan kasus hemofilia Baik, sekarang kita masuk ke materi Apa itu hemofilia? Hemofilia merupakan penyakit kongenital atau penyakit bawaan Dimana ada gangguan koagulasi darah yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan Yaitu faktor 8 dan faktor 9 Bagaimana patuh fisiologi dari hemofilia? Yuk simak berikut penjelasannya Pertama, hemofilia merupakan penyakit kongenital yang diturunkan oleh gen resesif dari pihak ibu Faktor 8 dan faktor 9 adalah protein plasma yang merupakan komponen yang diperlukan untuk pembekuan darah Faktor-faktor tersebut diperlukan untuk membentukan pekuan fibrin, benang-benang fibrin pada tempat pembuluh darah yang cedera Hemofilia dapat terjadi apabila konsentrasi faktor 8 dan faktor 9 pada plasma Yang harusnya membentuk pekuan benang-benang fibrin berkurang dari 1% Hemofilia sedang jika konsentrasi plasma 1-5% Hemofilia ringan jika konsentrasi plasma 5-25% dari kadar yang normal Berikut manifestasi klinis dari penyakit hemofilia pada anak Manifestasi klinis yang muncul pada hemofilia tergantung pada umur anak dan defisiensi faktor 8 ataukah faktor 9 yang kurang pada anak Hemofilia berat ditandai dengan perdarahan, kambuhan, timbul spontan atau setelah trauma yang relatif ringan Tempat perdarahan yang paling umum di dalam persendian lutut, siku, pergelangan kaki, bahu dan pangkal paha Hal ini disebabkan karena aktivitas anak yang sering berlari, bermain dan juga aktivitas motorik yang sedang tumbuh dengan pesat-pesatnya Kondisi hemofilia membuat anak akan mengalami perdarahan pada saat anak mengalami cedera Nah setelah mengetahui bagaimana patofisiologisnya, maka sekarang kita akan bahas bagaimana manifestasi klinisnya Anak yang mengalami kelainan kongenital hemofilia biasanya mengalami Kejala, perdarahan berkepanjangan, ekimosis, ekipitaksis di atas tonjuan-tonjuan tulang saat berumur 3-4 bulan Hematoma besar setelah infeksi, perdarahan dari mukosa oral atau perdarahan dari jaringan lunak lainnya Pada anak yang menderita hemofilia, pastinya resiko perdarahan akan selalu ada di sepanjang daur kehidupannya Karena penyakit ini merupakan kelainan kongenital yang tidak bisa disembuhkan dengan obat Kondisi ini akan memunculkan resiko komplikasi sebagai berikut Yang pertama, atropi progresif, kontraktur otot, paralisis, perdarahan intrakranial, hipertensi, kerusakan ginjal, splenomegali, hepatomegali, hepatitis, HIV-AIDS Karena terpajan produk darah yang terkontaminasi, antibody berbentuk sebagai antagonis terhadap faktor 8 dan 9 Reaksi transfusi alergi terhadap produk darah, anemia hemolytic, serta trombosis atau tromboembolisme Untuk memastikan diagnosis hemofilia pada anak, berikut pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan Yang pertama, pemeriksaan clotting time, protombin time, dan APTT atau aktifasi parsial tromboplastin time Untuk pemeriksaan clotting time, tujuannya melihat defisiensi faktor 8 dan faktor 9 Sedangkan pemeriksaan protombin time, pastinya untuk melihat masa atau waktu protombin plasma Biasanya hasilnya memanjang Sedangkan untuk pemeriksaan aktifasi parsial tromboplastin time, hasilnya biasanya juga memanjang Yang kedua, pemeriksaan missing test Pemeriksaan ini bertujuan untuk membedakan defisiensi faktor koagulasi Yang ketiga, pemeriksaan diferensial APTT Yaitu untuk menentukan apakah defisiensi yang terjadi itu faktor koagulasinya faktor 8 atau K9 Yang keempat, pengukuran kadar inhibitor faktor 8 dan faktor 9 Baik, sekarang kita akan bahas tentang konsep asuan keperawatan pada anak dengan kasus hemofilia Yang pertama, pengkajian sistem neurologi Pengkajian sistem neurologi pada anak yang diutamakan adalah pemeriksaan kepala, reaksi pupil terhadap cahaya, tingkat kesadaran anak, refleks tendon, dan fungsi sensoris Yang kedua adalah hematologi Pada pemeriksaan hematologi, hasil laboratorium pemeriksaan darah perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana kondisi patologi hemofilia yang telah dialami anak Selanjutnya adalah inspeksi kulit Bagaimana warnanya, apakah ada peteki, memar, perdarahan pada membran mukosa, atau dari luka, suntikan, atau fungsi pena Selanjutnya, pada pemeriksaan abdomen Dikaji pembesaran hati dan limpa, serta hepatos plenomegali Perilaku verbal dan nonverbal pada anak yang mengindikasi nyeri perlu dikaji juga Yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengkajian nyeri pada anak adalah menggunakan skala nyeri yang tepat Alat ukur nyeri yang tepat pada anak bisa menggunakan face scale atau bisa menggunakan nips bagi neonatus Selanjutnya adalah lokasi perdarahan dan luasnya kerusakan sensoris, saraf, serta motorik Kemampuan anak untuk melakukan aktivitas serta perawatan diri misalnya meningkat gigi, mandi, dan juga makan atau aktivitas daily living lainnya Perlu juga dikaji hal ini untuk menentukan sejauh mana keterbatasan anak dalam perawatan mandiri Hal yang tidak kalah penting yang untuk dikaji adalah bagaimana aspek pertumbuhan dan perkembangan anak Idealnya pada anak yang sedang sakit tidak dilakukan pemeriksaan perkembangan Namun hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlambatan perkembangan yang dialami anak Untuk pemeriksaan pertumbuhan yang dilakukan adalah bagaimana berat badan anak bisa naik sesuai dengan usia perkembangannya Serta tinggi badan anak Perlu diwaspadai apakah anak ini mengalami stunting atau tidak Kesiapan anak dan keluarga untuk pemulangan serta kemampuan penata laksanaan program pengobatan selanjutnya Perlu dibikirkan dan juga perlu adanya konseling serta program home visit Karena mengingat bahwa kondisi hemofilia pada anak tidak bisa disembuhkan Sekarang kita lanjut pada diagnosa keperawatan yang sering ditemukan pada pasien dengan hemofilia Ada 6 diagnosa keperawatan yang paling sering muncul pada anak dengan kondisi hemofilia Yang pertama resiko injuri berhubungan dengan perdarahan Yang kedua nyeri berhubungan dengan perdarahan dalam jaringan dan sendi Yang ketiga resiko kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan efek perdarahan pada seni dan jaringan lain Yang keempat perubahan proses keluarga berhubungan dengan anak menerita penyakit serius Kemudian gangguan pertumbuhan dan perkembangan Serta intoleransi aktivitas berhubungan dengan proses penyakit Keenam diagnosa tersebut adalah kondisi di mana anak belum mengalami perdarahan atau injuri Ketika anak sudah mengalami perdarahan atau injuri Maka diagnosa yang muncul adalah resiko shock hipofolemic, resiko shock hemorragic, dan juga defisit volume cairan Oleh karena itu biasanya prognosis anak ketika mengalami cedera jika tidak segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan Maka akan terjadi banyak kehilangan darah Pada saat muncul diangosa resiko shock hemorragic, anak banyak kehilangan darah maka harus dilakukan transfusi Sehingga ayah bunda yang memiliki anak dengan hemofilia harus diedukasi bagaimana menjaga anak agar tidak mengalami cedera Karena ketika mengalami cedera dan jauh dari vascus, ketika anak mengalami perdarahan Maka anak akan mengalami shock hemorragic, banyak kehilangan darah Sehingga bisa menyebabkan shock hipofolemic Sehingga anak bisa mengalami perubahan kesadaran serta terjadi masa kawat atau masa kritis Baik demikian video pembelajaran mata kuliah keperhatian anak 2 kali ini Semoga bermanfaat, selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!